Pemirsa dianggap meresahkan karena kerap melakukan onar dan aksi kejahatan jalanan seorang pria yang terpisah dengan gerombolannya. Bapak Belur dihajar warga di jalan Sultan Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang pria remaja anggota geng motor ditangkap dan dihajar warga hingga Babak Belur di jalan Sultan Serdang, Pasar 5, Desa Telaga Sari, Kejamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu Dini hari kemarin. Beruntung dengan cepat polisi tiba di lokasi dan mengamankan terduga anggota geng motor ini. Penangkapan pelaku berawal saat pria remaja terduga anggota geng motor ini bersama teman-temannya, konvoy sambil membawa senjata tajam dan hendak membuat onar. Namun warga yang geram langsung membubarkan gerombolan geng motor ini, mereka pun langsung kocar kacir melarikan diri. Sementara seorang lainnya berhasil ditangkap dan dihajar warga setelah terpisah dari rombongannya. Kepada penyidik yang memeriksanya, pelaku mengaku pagi itu berniat untuk mencari musuhnya yang diketahui telah keluar dari kantor polisi dan berniat untuk membalas dendam. Namun mereka justru dihadang puluhan warga dan menangkap dirinya. Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit mengatakan, aksi geng motor ini memang menurut warga sudah sangat beresahkan. Hingga aksi main hakim sendiri ini pun tidak terelakkan. Sebuah rombolan anak-anak yang berkumpul sambil membawa sajam untuk menaput-naputi warga. Kemudian ketika mereka berlari, ini ada warga yang menangkap orang tersebut dan diamankan kemudian personil Polsek Tanjung Merawa beserta anggota mengamankan pelajar tersebut ke Polsek Tanjung Merawa. Saat ini pihak kepolisian Polsek Tanjung Merawa masih memburu para pelaku lainnya yang langsung melarikan diri. Dari Deli Serdang, Amiruddin, Ainews melaporkan.